PELATIH DEWA UNITED FC yang berakhir 2-2 di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat, 15 September 2023, malam. Diakui Jan Olderyekrin, dirinya sangat mendukung kepentingan tim nasional. Maka dari itu, Jan Olderyekrin, dengan lapang dada merelakan Egi Maulana Fikri bergabung ke tim NAS U-24 Indonesia. Nama Egi Maulana Fikri masuk dalam daftar 22 pemain tim NAS U-24 Indonesia yang akan tampil di Asian Games 2022. Asian Games 2022 sendiri mulai bergulir pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Sementara cabang olahraga, cabor, sepak bola lebih dulu digelar pada 19 September. Di Asian Games 2022, tim NAS U-24 Indonesia menempati grup F bersama Kyrgyzstan, Taiwan, dan Korea Utara. Tim NAS U-24 Indonesia membuka grup F dengan berjumpa Kyrgyzstan, Selasa, 19 September 2023. Dilanjutkan menghadapi Taiwan, Kamis, 21 September 2023, dan Korea Utara, Minggu, 24 September 2023. Jadi momen Egi diminta ke tim NAS, saya sebutkan itu penting untuk Indonesia, ucap Jan Olderyekrin. Dan saya bilang kita harus lepas, Egi Maulana Fikri ke tim NAS U-24 Indonesia, sambung Jan Olderyekrin. Kini Egi Maulana Fikri sudah bersama rombongan tim NAS U-24 Indonesia. Tim NAS U-24 Indonesia kloter pertama bertolak ke Cina pada Sabtu, 16 September 2023, dini hari. Sementara gelombang kedua Garuda Muda Baru akan menyusul-menyusul satu hari berselangnya. Kita udah lepas Egi, Maulana Fikri, dari sebelum preskon, tutur Jan Olderyekrin. Apa yang ada di media itu salah. Saya pelatih Dewa United dan saya ingin yang terbaik untuk tim ini dan saya juga inginkan yang terbaik untuk tim NAS, sambung pelatih asal Belanda tersebut. Sebelumnya, Egi Maulana Fikri lebih dulu memperkuat Dewa United pada laga kontra Bayangkara FC. Mantan pemain Lehiagas itu tampil selama 86 menit. Egi Maulana Fikri digantikan oleh Septian Bagaskara. Diakui Jan Olderyekrin, Egi Maulana Fikri merupakan pemain penting bagi Dewa United. Semua pelatih, mau main dengan pemain terbaiknya, saya pelatih Dewa United, tutur mantan pelatih Galatasarai tersebut. Jadi saya coba untuk mencoba yang terbaik untuk Dewa United. Saya juga harus menyesuaikan dengan budaya dan, situasi sepak bola, negara ini, Indonesia, sambung Jan Olderyekrin. Sebelumnya, dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Bayangkara FC, Jan Olderyekrin, sempat mengisyaratkan enggan melepas Egi Maulana Fikri ke skuad besutan Indra Shafri itu. Saya tahu dia, Egi Maulana Fikri, kandidatnya, pemain tim Nas Indonesia untuk Asian Games 2024, kata Jan Olderyekrin, Kamis, 14 September 2023. Dan kami sebagai klub itu kami harus mencari keseimbangan karena dia main dengan tim kami. Dan dia itu kami yang menggaji. Menurut regulasi tidak satupun tim yang berkewajiban untuk melepas pemain di luar tanggal, tim nasional, bisa ambil pemain. Sangat aneh saja bisa ambil pemain untuk tim Nas pada saat kompetisi, tutupnya. Terima kasih telah menonton!